Intro Olahraga memiliki banyak jenis dan yang sering orang tonton di televisi hanyalah beberapa yang paling terkenal saja. Jika Anda mau menjelajahi lebih dalam, maka akan ditemukan lebih banyak jenis olahraga dan beberapa diantaranya terkesan sangat aneh. Olahraga memasukkan musang ke dalam celana dan kompetisi mengidong istri adalah beberapa diantara olahraga paling aneh di muka bumi ini. Berikut ulasan lengkap olahraga paling aneh di dunia. Anda pasti tidak akan mempercayainya. Intro Pertama, memasukkan musang dalam celana. Pada halutan pertama, ada sebuah olahraga aneh yang populer di kawasan pertambangan Yorkshire, Inggris. Entah ini bisa dibilang sebuah olahraga atau tidak, namun masyarakat setempat menganggapnya sebagai suatu jenis olahraga tradisional. Secara mainnya sangat aneh dan terasa ngilu jika dibayangkan. Aturan mainnya, para peserta, khusus laki-laki loh, harus memasukkan seekor musang ke dalam celana. Tiap-tiap ujung celana harus diikat agar musang tidak bisa lepas. Mereka tidak harus melakukan kegiatan lain selain bertahan dan berharap musang tidak menggigit bagian vitalnya. Artinya, mereka yang mampu bertahan paling lama dengan musang di dalam celana ialah pemenangnya. Ekor terlama ditegang Frank Miller tahun 1981. Ia mampu bertahan selama 5 jam 30 menit. Wah, aneh ya. Sepak bola buta Sepak bola terkenal sebagai olahraga sejuta umat. Artinya, jenis olahraga ini paling banyak diminati dan ditonton oleh manusia di seluruh dunia. Secara sederhana, olahraga berebut bola ini tidak membutuhkan skill khusus untuk bisa dimainkannya. Sehingga bila anak-anak, maupun orang dewasa, orang normal, sampai orang berkebutuhan khusus pun bisa memainkannya. Nah, di Eropa, sepak bola buta mulai tren di kalangan penyandang Cunetra. Pesertanya adalah orang-orang yang buta dan hanya penjaga gawang saja yang bisa melihat. Cara bermainnya cukup simple. Sama seperti sepak bola, yaitu bermain dalam tim dan berusaha membuat gol. Bola yang digunakan bukanlah bola biasa, tapi bola khusus yang di dalamnya diisi dengan koin atau klereng. Fungsinya agar para pemain dapat menteksi lokasi bola berada. Menarik, menarik. Tiga, voli terpal. Seperti halnya sepak bola buta di Eropa tadi, di Indonesia ada juga olahraga yang tidak kalah unik dan lucu, yaitu voli terpal. Olahraga ini seperti halnya voli pada umumnya, namun dengan net yang ditutupi oleh terpal agar pemain tidak bisa melihat pola serangan dan pertahanan lawan. Olahraga ini sering dilakukan ketika kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia di daerah-daerah tertentu mestinya. Yang menjadi lucu ketika pemain lawan melakukan semes mengenai kepala lawan. Mengelidikan Keju Makanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari olahraga selain memberi asupan gizi, makanan juga bisa menjadi teman untuk menonton sebuah pertandingan. Namun, apa yang ada di Inggris ini sangat berbeda, sebab makanan menjadi alat olahraga lho. Adalah keju menggelinding, sebuah olahraga tradisional di bank holiday Inggris. Olahraga ini sudah ada sejak 200 tahun lalu dan masih dipraktekkan hingga kini. Selama musim semi, orang-orang akan berkumpul di puncak Copper Hill. Nah, dari atas bukit yang curam ini, wasit akan menggelindingkan keju ke dasar bukit. Para peserta bertugas untuk membunuh keju tersebut. Siapa yang paling cepat sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Namun, dengan bonus tubuh memar dan beberapa tulang yang patah, hmmm, agak ekstrim juga ya. Mencatur Pernahkah Anda membayangkan menggabungkan dua olahraga yang membutuhkan otot dan otak ke dalam satu pertandingan? Nah, olahraga berikut ini melakukannya hal tersebut. Tinju merupakan olahraga yang membutuhkan fisik dan otot yang kuat, sedangkan catur lebih mengandalkan otak. Kemudian, kedua olahraga ini digabungkan. Olahraga ini cukup populer di Eropa dan Amerika. Dan pesertanya pun harus ahli baik di bidang tinju maupun catur. Jadi, cara mainnya sama seperti tinju yang terbagi ke dalam beberapa ronde. Bedanya, ronde ini dibagi untuk bertinju dan catur. Setelah selesai melakukan ronde tinju, peserta akan masuk ke dalam ronde catur. Begitu seterusnya. Ada kemungkinan seorang peserta bisa mengalahkan peserta lain tanpa harus mengkau lawan. Namun, cukup mensekak mat di ronde catur. Unik bukan? Kenam, lomba menggendong istri. Olahraga berikutnya datang dari Finlandia. Dan jelas masuk ke dalam salah satu olahraga paling aneh dan lucu. Bagaimana tidak? Untuk mengikuti kompetisi ini, seorang pria harus menggendong istrinya melewati beberapa rintangan. Cara mainnya mirip dengan permainan halang rintang, di mana peserta harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai garis winis. Cuma kendalanya bukan hanya rintangan yang disediakan panitia. Namun, peserta harus membawa istri mereka turut serta dalam permainan. Mereka bermain dalam sebuah tim. Benar-benar tim yang artinya suami harus menggendong istrinya dan berlari hingga garis winis. Keren. Asal jangan istri orang lain ya. Terakhir, Napercise alias Senam Sambil Tidur. Hmm, baru baca dulu-nya aja sudah pengen ketawa. Sekarang ada senam yang digabungkan dengan kegiatan tidur sejenak atau nat. Maka jadilah nama Napercise alias Napping Exercise. Latihan olahraga ini dikembangkan oleh Kup, olahraga David Uliot. Setelah melakukan sejumlah gerakan senam ringan, peserta akan tidur selama 45 menit tanpa gangguan. Olahraga ini ditujukan bagi orang-orang yang kerap mengalami kelelahan atau diserang kantuk di kantor. Latihan ini dirancang untuk kembali meninggalkan pikiran, meningkatkan suasana hati, bahkan dipercaya dapat membakar kalori. Waduh, enak banget ya tidur-tiduran bisa bugar. Itulah tadi olahraga paling aneh dan unik di seluruh dunia, dan tentunya paling lucu ya. Semua dirasa punya manfaat bagi kesehatan dan kebugaran pesertanya, meskipun dilakukan dengan cara yang gak biasa. Kalau dapat kesempatan mencoba, kamu berminat menjajah latihan yang mana nih guys? Apa saja sih metode olahraganya? Terserah kamu, yang penting aman dan tetap berolahraga. Tidak terforsir dan sesuai dengan kemampuan tubuhmu saja. Jangan lupa dibarengi dengan makanan sehat ya. See you! Tidak terforsir dan sesuai dengan kemampuan tubuhmu.